Intro Pemirsa Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kalimantan Selatan khususnya Cabang Olahraga Tinju sudah menyelesaikan semua nomor pertandingan dari Cabar Tinju, Kontingen Kabupaten Hulu, Sungai Selatan kembali menambahkan pundi-pundi mendali, 5 medali perungku dan 2 medali pera Kontingen Kabupaten Hulu, Sungai Selatan dari Cabang Olahraga Tinju berhasil meraih 7 medali dalam rangkaian Bekan Olahraga Pelajar Daerah Kalsel di Panjarmasin 7 medali tersebut terdiri dari 2 medali perak dan 5 medali perungku untuk medali perak disabut oleh petinju Lusunga Selatan atas nama Muhammad Najib Syauki di kelas 60 kg putra dan Ahmad Rizky Rizaldi yang turun di kelas 71 kg putra salah satu pelari tinju Peptah Lusunga Selatan Weni Aditya menyebutkan pencapaian cabur tinju di Peptah ini merupakan sebuah prestasi yang membanggakan tentunya akan menjadi semangat dalam berlatih agar lebih baik lagi Sementara itu tim basket putra dan putri Peptah Lusunga Selatan tak mampu melewati hadangan dan harus mengakui keunggulan dari tim kabupaten lainnya Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan Efran mengatakan meski kalah tapi pemain masih bisa mengimbangi permainan lawan namun perlu evaluasi dari segi kompakan tim akurasi dan tembakan yang belum maksimal Hari ini tadi kami menyaksikan untuk bola basket putri kita memang secara ini bisa bersaing cuma memang fisik yang memang harus kita lakukan pembedahan hal-hal lain itu besok ada beberapa yang semifinal mudah-mudahan kita bisa memperoleh masa final dan memperoleh medali mas Kita akan terus evaluasi karena ada beberapa atlet yang memang masih muda masih bisa meningkatkan potensinya lagi untuk berlatih dengan giat sehingga ini menjadi bahan evaluasi kita untuk para pelatih juga nanti untuk bisa lebih meningkatkan dan mengembangkan lagi latihannya Dari Banjar Masin, Abdiansa mengaporkan untuk Banjar TV Terima kasih telah menonton!